motor ini punya tiga mode berkendara yang berbeda jadi ada mode sport, converse, dan selamat sore guys, lagi ke project review di part kali ini kita akan bedah nih bedah fitur apa aja sih yang ada di CBR 2.5 ini dengan konsepnya pelat throttle by wire, oke kita bahas dulu dari ke dashboard dulu deh ya, nah disini kita lihat dashboardnya disini cukup lengkap banget, disini lihat kita ada indikator ABS karena ini motornya udah ABS sih, lalu ada oli, terus ini indikator kiri kanan RPM sampai 16.000 ada cool dan hot, jadi ini indikator panas mesin, ini ada bensin, ini ada select, kita lihat apa aja yang ada di select, disini bisa ada trip A, trip B, udah kilometer per liter, average, sama 2,9 liter, apa ya, oh trip A, masih sih, ini set ya, untuk ganti lah ya, terus ada clock, ada gear, ini gearnya, indikator, terus ada odometernya udah digital, kasih booper M, dan ini si model itu dia menyampingin ya, jadi di Honda lain sih gak ada sih sebenernya sih nah balik ke sebelah kiri, ke mudi, disini dia ada pas, jadi biasanya kan motor-motor tuh, dia lampu si pasnya, jadi berkedipnya tuh kan disini, karena ini diganti sama mode, jadi dia lampu pasnya ada di bawah sini, jadi kayak gini nih, tuh nyala, terus ini lampu jauh biasa, ada mode, mode berkendara, ada 3, dan itu, ya kalau udah nyala sih, tentunya ya, udah nyala nih, ini ada sport, sportless, comfort ya, bermacam-macem, tipe berkendara, terus ada lap juga, nah ini untuk cara ngapikin, cara menggunakan lapnya sendiri, itu kalian bisa pencet, select dan set bersamaan, nah, jadi jangan terlalu lama banget, terus disini nanti dia uji berubah menjadi tulisannya lap, nah, begitu tinggal pencet deh, lapnya berapa, nanti dia jalan sendiri nih, terus akan udah ngelewatin, dari finish, kalau sudah kan balapannya, kalau ini kan di jalan raya sih, jadi gak usah, nah, udah lap satu, kehitunglah waktunya berapa, oke, nah untuk di sebelah kanan, ini engine start off-nya, ini cut off-nya, dia udah nyakunya, jadi gak di bawah sini, dan ini udah bener-bener polos banget sih, terus ini juga kiri kanan, sama ada klakson, ini udah show-nya, ini menambah kerenan motor, jadi motor ini, tentu saja, ya, mungkin dapat tahu sih, motor ini punya 3 mode berkendara yang berbeda, jadi ada mode sport, convert, dan sportless, itu udah basic sih, tapi, ini mah jujur aja nih, itu bener-bener ngasih efek yang berbeda, ada beberapa mungkin udah banyak lah video kayak gini ya, udah, udah lumayan banyak, jadi ada yang itu memang secara, di test Gino, itu dia lebih besar, dan emang bener-bener terasa, jadi kita akan nubahin, semua sensasi, pakai ready mode tersebut, oke, nah cara ganti ready mode-nya, ini gampang, kalian cuma tinggal, tutup katuk gas-nya, terus ganti misalkan ini, cobain yang kompor dulu, nah, ini jadi tarikan kompor, nah tarikan kompor ini, bener-bener tarikannya, untuk orang yang nyantai, jadi untuk, ya, harian biasa gitu, jadi gak suka kebutan, ini cukup banget, jadi tarikan bawahnya itu, bisa masuk kelihatan ya, jadikan gas-nya, tuh, si tarikannya itu dia gak terlalu nge-on-on-jok gitu, jadi dia kayak gini-nya datar gitu, tuh, dan pas ganti gigi juga dia gak, jadi setelah ganti gigi ada rasio gear yang masih aja gitu, power-nya dia gak ngejambak, ini bener-bener, yaudah gitu, bener-bener santai lah, ampet, nah, dan kan untuk yang steve sport, kalau kita cobain lagi, untuk yang, yang steve sport, dia itu, si freplow fill gas-nya memang, dia lebih kerasa, lebih ringan dikit, jadi kan pada linea, dia itu lebih, lebih kayak, rong-rong, dia lebih, lebih bertenaga dari yang, konsol dan memang, terbukti, ada tarikannya juga dia lumayan, kalau kita lihat ya, dia lebih ngejambak banget ya, untuk tarikannya, dia lebih ngejambak, sebenarnya hampir, gak hampir sih, emang, rasa banget perbedaannya, menurut saya signifikan gitu, jadi bener-bener, mode berkendara ini bener-bener, sangat sekali useful gitu, jadi, emang, rasa banget sih, rasa banget tadi kan, anjir berubah, terus, terakhir, kita bakalan coba, emang, mode yang paling, yang paling terakhir, itu, lotus 4 plus, nah, sis 4 plus ini, dia karakternya, memang bener-bener, sil gas-nya ngutup-rutup, jadi, tadi saya udah nyobain, nanti, kita dari tempatan 0, ya, dia, gas-nya itu ngutup-rutup, dan dia lebih ringan, nah, ini bener-bener, performa asli dari, supaya, si di arus penapis diri, tuh, si, si raungannya bener-bener, kalau kalian buka gas itu, dia lebih cepat gitu, tuh, dan si, kalau yang kalau misalkan, gas dikit, dia tuh kayak, em, em, jadi dia lebih, tuh, lebih, ternasanya lebih ini, lebih, lebih naik lagi gitu, si power-nya, itu sih, jadi, longkuatan banget sih, bedanya, emang, bener-bener sih, jadi, menurut saya, mode, 3 mode berenggara ini, bener-bener lah, mode yang paling superior, diantara kelas, kelas lainnya, dan, menurut saya, ini mode yang paling terbaik, jadi, emang, memang mode berenggara ini, bener-bener, rasa manfaatnya sih, jadi, misalkan, ya, kalau, kalau, misalkan, kalian tuh punya adik, gitu ya, jadi, adiknya, misalkan, jadi, ubahin motor, bisa pakai mode comfort aja gitu, kalau, misalkan, kalian gak mau yang, berusaha-gerucu naik motornya, kalian bisa nyebalik mode yang comfort, jadi, gak terlalu, ngelonjak lah, kalau, 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 pas, sudah, tapi, misalkan, kalau kalian pengen yang, senangnya ngebut-ngebut, di sini, jangan juga, dia bisa jadi mode yang comfort, ini, untuk tarifannya, supaya, memang, lebih, apa ya, kalau, misalkan, di jalanan, sebenarnya, mode yang sport, kalau, pribadi saya, itu, digunakan, menurutanya, kalau orang, yang mau nyelit-nyelit, karena, penandaran, kalau nyelit, itu, memang, di sini, di sini, dengan tenaga, kopor yang lebih, jadi, jangan nanggung, jangan nanggung, nyelit-nyelit, itu, kalau nanggung, ya, bahaya juga, kan, nah, itu, sih, keuntungannya, kalau, biar, di luar, pakai balak, gitu ya, kalau, menurut saya, gitu, ini, ya, kalau, ini, jadi, mode comfort, nah, kalau, juga, ngebejok, gitu, gitu, sama-sama, kita, cobalin, di ngebejok, deh, nah, karena, kayak gitu, kayak, jemangkan, kalau misalkan, kalian, pakai mode comfort, nah, kayak gitu, deh, kalau mode comfort, Tuh, tarikannya benar-benar keluar cuy Ini sih guys, jadi reviewnya Memang wasif banget sih Kalau kalian beli motor ini Kalau dia pengen ya Banyain riding mode bersendara Yang mungkin riding mode juga bisa temuin kalian Di riding mode gitu ya Ini benar-benar mati banget Dan juga selain itu juga ini Menurut saya sih ya Sosot fitur yang Patut di Kalian dapat bilang sih Sosot 250 dengan harga Dengan harga sejati 50-60 jutaan Sebenarnya ini sedikit-benarnya Maka yang paling bagus Nah, mau lagi jadi jual Seharga 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 mungkin 59 juta ya Untuk persihan paling bawah Sebenarnya ini HP di atas paling atasnya itu Ya Ada di kisah 74 jutaan ini Yang udah ABS Terus yang Special, 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 special Special, special Itu sih guys Oke Ini kalau dimocet-macet Terusnya Ya, atau enak Untuk mute-mute Ini motor enak buat mute-mute Kalau macet-macet juga Soalnya Selain ergonominya mendukung Dimensinya Terlihatannya enggak terlalu lebar Menurut saya sih beneran Jadi Kalau misalkan kalian Feel mic atau CBR ini Dia enggak terlalu lebar Masih ini Misalnya Lebih terasa Mau gelukannya Benja sih Sudah Paling dari sisi panan Paling Soalnya Paling dari sisi panas Paling dari sisi panas